Respon PSSI soal pemain Feyenoord Yankuba Minteh yang ingin bela Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, akhirnya memberikan respon terhadap pemain Feyenoord Yankuba Minteh yang ingin membela Timnas Indonesia. Yap, kabar terbukanya Yankuba Minteh ingin membela Timnas Indonesia sempat naik daun setelah percakapannya dengan satu wartawan di Belanda. Menanggapi kabar itu, akun ternama fanspagetik Tok Timnas Indonesia mendunia mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan saudara dekat Yankuba Minteh. Menurutnya, pemain Feyenoord itu dikabarkan telah siap untuk membela Timnas Indonesia. Masih cukup baru nama Yankuba Minteh muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi, ini ragu, kalau pemain dari Feyenoord ini punya hubungan darah dengan Indonesia, kabarnya Minteh keturunan dari Papua. Namun, minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan saudaranya ingin bermain untuk Timnas, kata caption Timnas Mendunia. Lebih lanjut, pemilik akun TikTok Indonesia Mendunia juga menjelaskan isi percakapannya dengan salah satu saudara Yankuba Minteh. Adapun isi percakapan itu berisikan mengenai keinginan pemain berusia 19 tahun itu. Saya tahu seberapa gilanya depan bola di sana, saya juga tahu bahwa ada kemungkinan bermain untuk Timnas Indonesia, tapi itu mungkin terlalu sulit terwujud, jelas Yankuba. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu Timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini, mudah-mudahan terjadi. Jika digambarkan lebih lebar, isi percakapan di atas menandakan bahwa Yankuba Minteh siap memperkuat Timnas Indonesia. Unggahan dari TikTok Indonesia Mendunia akhirnya terdengar sampai ke telinga EXCO PSSI Arya Sinulinga dan membuatnya buka suara. Menurut Arya, PSSI lebih suka bekerja dalam senyap atau diam-diam dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini tentu dilakukan PSSI agar tak memberikan harapan palsu kepada para supporter Timnas Indonesia. Kami selama ini bekerja dengan senyap dan tidak mau memberi harapan-harapan kepada supporter. Dan selama ini terbukti satset, untuk urusan naturalisasi, tulis Arya Sinulinga lewat unggahan Instagram pribadinya, Jumat. Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa menyeleksi terlebih dahulu sebelum melakukan proses naturalisasi. Hal itu dikarenakan menyesuaikan porsi pelatih Timnas Indonesia yang diinginkannya untuk meracik tim yang kuat. Dan bukan setiap punya darah Indonesia lalu dinaturalisasi, tapi banyak yang harus dipertimbangkan. Biarkan kami bekerja sesuai kebutuhan pelatih dan hal-hal penting lainnya, tulis Arya. Arya pun juga membalas unggahan akun TikTok tersebut dan mengatakan untuk tak usah mengurusi soal minta. Saya minta jangan di publik terlebih dahulu. Biarkan kita, PSSI, yang menangani semua ini, tegas Arya Sinulinga. Ia Vietnam, Soha, VN, panik mendengar isu Timnas Indonesia segera kedatangan striker top Eropa, yang kubah minta sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha, VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad Timnas Indonesia bakal merepotkan Timnas Vietnam, selaku lawan skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erik Thohir pun mengindikasikan akan yetis mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya, kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erik Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin, tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang enggak pengen, lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Untuk Yankuba Minteh, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Pemain berusia 19 tahun tersebut menggaku memiliki darah keturunan asal Papua. Apakah ini pertanda yang Kuba Minteh segera memperkuat Timnas Indonesia? Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi Timnas berlaga dalam waktu dekat. Termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut Soha. Jika nama-nama di atas benar bergabung, kekuatan Timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Satu ketakutan Shin Taeyong setelah 4 tahun melatih Timnas Indonesia. Meski sudah 4 tahun melatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong tetap memiliki sebuah kekhawatiran yang menghambat perkembangan para pemainnya. Cerita tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto saat diwawancarai kanal YouTube Si Paling Timnas. Shin Taeyong masih memiliki kontrak sampai Juni 2024 sebagai pelatih Timnas Indonesia. Agenda terdekat Timnas Indonesia adalah ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Taeyong memiliki kans perpanjangan kontrak tergantung dengan pencapaian di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dalam kesempatan tersebut, Nova Arianto menceritakan perubahan yang dibawa oleh Shin Taeyong selama melatih Timnas Indonesia. Pada awal kepelatihannya di Tim Merah Putih, Shin Taeyong melihat banyak pemainnya yang terlalu santai. Para pemain Timnas Indonesia pada waktu itu tidak memiliki inisiatif untuk segera memulai latihan. Waktu awal-awal dia melihat ini pemain Indonesia kok lelet-lelet banget, ujar Nova Arianto dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Si Paling Timnas. Mulai latihan itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap, kenapa tidak langsung cepat langsung tendang bola, lanjutnya. Setelah 4 tahun melatih, Shin Taeyong sukses memberikan perubahan dalam kebiasaan para pemain saat bergabung ke pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Shin Taeyong sukses merubah mindset para pemain Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Usai perubahan tersebut, prestasi Timnas Indonesia perlahan membaik. Shin Taeyong sukses meloloskan Timnas Indonesia keputaran final Piala Asia di 3 level kelompok umur. Terkini, Shin Taeyong sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tetapi dia mengubah agar mindset kita berubah agar tim bisa lebih baik itu menjadi konsen coaching selama 3 tahun, Beber pelatih berusia 45 tahun ini. Jadi sekarang kalau mau latihan mereka cepat karena mindset mereka sudah berubah, lanjutnya. Pelatih 53 tahun tersebut takut para pemain usai melakoni pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia dan kembali ke klub. Pelatih asal Korea Selatan tersebut takut para pemain bakal kembali ke kebiasaan lama saat bersama klubnya masing-masing. Akhirnya, Shin Taeyong harus memulai perubahan dari awal saat mereka kembali ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Yang ditakutkan Coach Shin adalah saat kembali ke klub, kembali lagi, kebiasaan, itu, ujar Nova. Itu yang disayangkan Coach Shin jadi kenapa di Timnasional kita harus bentuk lagi karena itu harusnya di klub jadi di Timnas tinggal melanjutkan saja, tegas Nova. Pesan penting dari Ketua Umum PSSI untuk para pecinta Timnas Indonesia. Pencinta Timnas Indonesia dilarang mengotak-ngotakan pelatih Timnasional berbagai level usia. Permintaan itu dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia dan U-23 dipegang oleh Shin Taeyong, Timnas U-20 oleh Indah Syafri, dan Timnas U-16 oleh Nova Arianto. Sementara, Bima Sakti yang notabene arsitek Timnas U-16 dan U-17 pada 2019 hingga 2023, menjadi asisten Indra Syafri di Timnas U-20. Erik Thohir tidak ingin ada perbandingan antara Shin Taeyong dengan Nova, Nova dengan Indra, hingga Bima Sakti dengan Indra Syafri. Jangan dikotomi Coach Nova dengan Coach Shin Taeyong, Coach Nova dengan Coach Indra Syafri, Coach Bima Sakti dengan Coach Indra Syafri. Tidak mau, ujar Erik Thohir. Sepak bola Indonesia tidak boleh dipecah-pecah seperti itu, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMNRI tersebut. Erik Thohir sebenarnya menunjuk Indra Syafri untuk bertugas di Timnas U-16, namun yang bersangkutan mendelegasikan Nova karena masih fokus dengan Timnas U-20. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.